Halo teman-teman sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di berbagi info channel baik teman-teman sebelumnya tidak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah tonton video di channel ini yang sudah subscribe, yang sudah bagikan video saya, saya ucapkan terima kasih banyak dan kepada teman-teman yang belum subscribe, saya memohon untuk bantuannya agar teman-teman subscribe ke channel ini jika video di channel ini bermanfaat baik teman-teman di kesempatan sebelumnya saya telah berbagi kepada teman-teman tentang seputaran aplikasi Sopi fitur katalog saya di aplikasi Sopi dan bagaimana cara membuat toko di aplikasi Sopi di kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman tentang sebuah aplikasi yang bernama Mitra Sopi Mitra Sopi ini adalah sebuah aplikasi yang didirikan oleh aplikasi Sopi sendiri ya teman-teman disini bisa kita lihat Mitra Sopi jual pulsa voucher game murah Sopi ID ya teman-teman nah ini aplikasinya bisa teman-teman download melalui Playstore atau Iostor ya teman-teman dan kita lihat disini memang ratingnya 3,9 ya teman-teman namun setiap aplikasi pasti mempunyai dampak positif dan dampak negatif ya teman-teman nah aplikasi Mitra Sopi ini langsung kita masuk ke aplikasinya dulu ya teman-teman disini saya sudah masuk ke aplikasinya sudah saya sudah download saya sudah install disini aplikasi Mitra Sopi ini jika teman-teman mempunyai aplikasi Sopi teman-teman bisa juga download aplikasi Mitra Sopi nah kalau untuk menghubungkan sendiri teman-teman itu caranya daftar Mitra Sopi ini sesuai dengan akun Sopi teman-teman biar nanti bisa terhubung Sopi Paynya ya teman-teman nah untuk Mitra Sopi sendiri kenapa saya bilang bermanfaat buat saya karena disini kita bisa melakukan pengisian pulsa paket data listrik PLN BPJS membayar PDAM, Telkom, ataupun kita bisa membayar angsuran kredit ya teman-teman nah jadi kalau kita mempunyai tagihan BPJS kita mempunyai tagihan listrik kita mau isi pulsa kita kita cukup melakukannya melalui Mitra Sopi ini keuntungannya satu teman-teman disini kita kalau melakukan transaksi misal untuk melakukan pengisian listrik PLN ya teman-teman disini kemarin saya sudah melakukan transaksi pembayaran listrik PLN sebesar token 20.000 ya teman-teman saya cuma membayar 20.000 rupiah nah kalau saya membeli di tempat pengisian pulsa atau tempat pengisian pulsa token listrik tentu saya akan membayar senilai 22.000 atau sampai 25.000 rupiah ya teman-teman jadi saya sudah hemat 2.000 rupiah dan untuk bukan itu saja ya teman-teman di Mitra Sopi ini jika teman-teman mendownload aplikasi ini teman-teman mempunyai aplikasi Sopi lalu teman-teman mendownload aplikasi ini dan teman-teman mempunyai saldo Sopi Pay teman-teman bisa melakukan pengisian pulsa itu nominal terkecil itu di angka 3.000 ya teman-teman nah contoh seperti ini kita masukkan dulu nomor teleponnya misalkan saya masukkan 0821 7675 2038 misalnya teman-teman saya masukkan seperti ini nah di pulsa 3.000 kita cukup bayar 4750 5.000 5.350 dan untuk pulsa ini ya teman-teman untuk pulsa 100.000 kita cukup membayar dengan 96.700 nah bukan sekedar situs saja jika kita mempunyai coin yang banyak coin Sopi yang banyak teman-teman bisa menukarkan coin Sopi teman-teman disini misal saya akan mencoba untuk isi yang 5.000 ya teman-teman 5.000 sini kan saldo Sopi saya cuma 18.000 rupiah nah saya bisa menukarkannya dengan coin Sopi saya nanti pas saya klik bayar saya cuma membayar 5.000 kan teman-teman 4.100 4.012 ya teman-teman nah ini 5.300 kalau saya tukar juga dengan coin Sopi saya saya cuma membayar 4.012 ya teman-teman nah seperti itu kalau teman-teman banyak coin Sopinya misalkan tagihan listrik bisa teman-teman tukarkan juga metodenya coin Sopi teman-teman bisa teman-teman kurangi juga dengan coin Sopi yang teman-teman punya seperti itu ya teman-teman nah untuk pulsa sendiri saya sudah melakukan transaksi sesuai dengan disini saya beritahu kepada teman-teman tadi bahwa untuk pulsa 100.000 kita cuma membayar 96.700 ya teman-teman sangat murah sekali dan untuk tagihan BPJS teman-teman juga bisa lakukan ini nah kenapa aplikasi ini saya rekomendasikan kepada teman-teman nah bagi teman-teman yang mungkin mau berjualan dengan berjualan pulsa ataupun berjualan ya pulsa ya teman-teman pengisian pulsa bisa mengisi paket data listrik PLN BPJS disitu aplikasi mitra Sopi ini sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman sebagai media untuk melakukan transaksi ya teman-teman karena disini sangat murah sekali ya teman-teman murah dan biaya adminnya itu tidak ada kalaupun teman-teman tidak mempunyai toko atau teman-teman tidak mau berjualan teman-teman bisa juga mendownload aplikasi ini untuk keperluan teman-teman misalkan teman-teman kan butuh pengisian pulsa butuh paket data teman-teman mempunyai tagihan listrik di rumah teman-teman cukup dengan dengan menggunakan aplikasi ini lalu mentok SopiPay teman-teman teman-teman bayar tagihan tagihan BPJS tagihan listrik tagihan apapun yang ada PDAM misalkan di rumah teman-teman melalui aplikasi ini dan keuntungan daripada aplikasi ini jika teman-teman mau misalkan berjualan ya teman-teman tentu orang meminta stroke atau bukti pembayaran nah teman-teman bisa melakukan print atau cetak ya teman-teman print out misalnya kita cetak seperti ini tapi teman-teman harus membeli dulu printer printer bluetooth misalnya tadi ada yang printer di warung-warung yang kecil itu teman-teman beli nanti teman-teman centang lalu teman-teman cetak saja ya teman-teman nah seperti itu ya teman-teman dan jika video ini bermanfaat mohon kiranya untuk teman-teman like, komen, share dan jangan lupa subscribe ya teman-teman oke teman-teman saya rasa cukup sekian aja dulu berbagi info kali ini lebih dan kurangnya saya mohon maaf akhir kata bilahi topik walidaya wassalamualaikum selamat menikmati